Bapak-Ibu yang SDGs Saya biasanya ngoperasikan sendiri Tapi ini karena baik hati staff saya Dia mau mengoperasikan Malah keleru Bapak-Ibu kita tanpa kemiskinan Catat di tempat masing-masing Kemiskinan di tempat Anda berapa? Nanti tidak boleh Anda menyampaikan usulan Saya mau buat jalan segini Butuh uang segini enggak boleh Kalau soal itu langsung masukkan di dalam sistem Yang kita butuhkan hari ini adalah Inovasi untuk menyelesaikan persoalan Yang paling penting yang ada di tempat jendengan Boleh cerita masalahnya Boleh yang kedua bercerita suksesnya Contoh berapa kemiskinan di tempat kita Alhamdulillah kontribusi dari Bapak-Ibu Jawa Tengah penurunan angka kemiskinannya Tertinggi terus secara nasional Ini karena Kawan-kawan dari Kabupaten Kota serius Apakah APBD cukup? Tidak! Saya kemarin ke Bapak Nas Bersama teman-teman dari Provinsi Kalimantan Kenapa Pak Ganjar? Ini enggak fair Negara tidak adil Kata beberapa orang Karena Jawa Tengah selama 4 tahun ke depan Akan ada duit masuk Tiga puluh, tiga ratus, lima puluh triliun Betul ya? Ini enggak adil Kami hanya dapat sedikit Ini kami dari sana Saya senyum-senyum aja Setelah itu saya buka ceritanya Selama 4 tahun kami Hanya mendapatkan 46 triliun Selebihnya bagaimana Selebihnya kita harus berkreasi Dan berinovasi Maka sebagian besar Pembiayaan pembangunan kita Kita lakukan dengan KPBU KPBU Bukan lagi dari APBD Yang berikutnya dari mana? Yang berikutnya dari swasta Saya pilihkan brebes Untuk kawasan industri Karena kemiskinannya masih tinggi Karena masyarakatnya jumlahnya banyak Karena lokasinya masih ada Kita harapkan Kawasan industri ini Akan menjenerit Nanti brebes Melakukan lompatan Itu pilihannya Dari mana lagi kemudian Pembiayaan kami lobby Kepada BUMN-BUMN Anggota DPD yang terhormat Sebenarnya Jawa Tengah Diminta untuk pecah telur Obligasi daerah Tapi karena DPD belum setuju Kami sebenarnya pengen DPRD studi banding ke Kanada Sama Inggris Setuju gak? Ini saya tanya di depan rakyat ini Loh Penting Banyak negara maju Tidak bisa membangun Hanya dari APBD Tunjukkan ke saya Kalau ada Kami sudah studi seluruh dunia Salah satunya obligasi Tapi gak apa-apa Saya sampaikan Bola di mana Pak Ganjar Bola di DPRD Image utang itu buruk katanya Image utang buruk Ah Ganjar nanti gak tanggung Setelah itu kan Ada gubernur baru Nanti Anda membebani No Ini perda Tapi apapun ini butuh keputusan politik Kita harus melakukan Percepatan pembangunan Maka cara pembiayaannya Tidak cukup dengan APBD Saya contohkan Sejarah obligasi daerah itu Pernah ada di Bogor Ketika Bogor namanya Bosentoro Dan itu zaman Belanda Namanya Municipal Bon Setelah itu tidak pernah ada lagi Dan kita hanya bergantung Nanti kawan-kawan dari Kabupaten kota Masyarakat semua hanya akan Minta pada negara Dan negara Saya jamin tidak akan pernah cukup Saya lupa Predatu Presiden Tapi saat itu beliau sampaikan Kemampuan APBN Negara ini paling banter Hanya 15% Selebihnya swasta Dunia berubah dengan cepat Kita menyiapkan dengan cara Apa Lanjut Balik ke SDGs Kemiskinan kita Mesti didorong Apakah kemiskinannya Hanya cukup SDGs mas Kemiskinannya apakah cukup Apakah cukup Dengan memberikan duit Kepada Masyarakat saja Tidak Bapak Ibu Harus ada inovasi Apa CSR Apa Saya minta Persetujuan Dari kabupaten kota Yang ada di sini Ini mumpung ada Para kepala daerahnya Atau mewakili Setuju enggak Kalau setiap OPD Dinas Mendampingi Satu desa miskin Setuju enggak Setuju enggak Saya setuju Kita ketok sekarang Berarti mulai besok dibuat Ini baru kita ya Nanti saya titipkan Umpama Umpama ini saya titipkan Satu polres Satu kodem Mendampingi Satu desa miskin Satu perusahaan Mendampingi Satu desa miskin Satu kejari Mendampingi Satu desa miskin Mendampingi itu macam-macam Ada sistem Memelakukan bridging Dan kemudian membantu Ini menunjukkan juga Dari kita Kepedulian sekaligus Mencoba membangun Persatuan Indonesia Dengan spirit gotong royong Terbayangkan enggak Satu perguruan tinggi Satu desa miskin Insya Allah itu cepat Kita udah dicoba di provinsi Tanpa kelaparan Soal gisi Kehidupan sehat dan sejahtera Cara hidup sehat Ada enggak Dari yang hadir ini Siapapun Boleh dokter Boleh pelajar Yang bisa memperagakan Enam langkah Mencuci tangan Pelajar dulu ada enggak pelajar Ada enggak Enam langkah Cara mencuci tangan Dengan sehat Biar enggak berebut Ada enggak Dari tokoh masyarakat Ada enggak Enggak ada yang sanggup Pelajar enggak ada Seswa enggak ada Ramuka enggak ada Seswa ada Siapa Kesini dong kalau ada Ada Tepuk tangan Coba kita cek Bapak Ibu ini sederhana Tapi bagian dari politik Kesehatan kita yang paling besar Bapak Ibu percuma Rebutan masker Sudah mahal Marah-marah Tidak bahagia Boleh di close up Kameranya Mas boleh di close up Kesini Boleh di close up Ke adiknya Mana kameranya Oke di Oke 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 Semua tidurkan yuk Sama saya yuk Satu Satu Oke Dua Oke Kecelah-celah Ya bagus Dua dibalik Selah-celah Oke Tiga Tiga Oke Ini jamping dulu Oke enggak apa-apa Ini dulu Gantian Karena ini ujungnya Biar bersih Terus Oke Digosok Ya Dua kali Terus Jempolnya diputer-puter Oke Ya Oke Baru diratakan lagi Ke enam Simple Cara hidup sehat Ini Akan Mendorong Anda terbebas Setiap saat Setelah kita salam-salaman Pulang cuci Pakai antiseptik Namanya siapa Perkenalkan nama saya Nadine Adalia Saya biasa dipanggil Nadine Saya dari Poruk Manakota Pekalongan Oke Panggilannya Nadine Iya Pak Kamu ketemu Kamu ketemu anggota DPDRI Ketemu DPRRI Ketemu Gubernur DPRD Pejabat-pejabat Kalau hari ini Kamu ingin mengusulkan Apa yang mesti dibangun Dari kamu Kamu mengusul apa Saya selaku Forum Anak ingin mengusulkan Di setiap kota Di setiap daerah itu Kami menginginkan Sekolah yang Rama Anak Dan juga memiliki Fasilitas yang juga Rama Anak Karena Pak Di kota Pekalongan khususnya Yang sekolah Rama Anak Itu belum tentu Fasilitas atau sarana Dan prasarananya Itu pasti Rama Anak Misalkan Kayak tangga Nah Kalau dalam Sekolah Rama Anak Itu kan Kalau yang namanya tangga Itu tidak boleh Apa ya Lancip gitu ya Pak Bu Nah Tapi harus Tumpul ujungnya Seperti itu Itu hal yang sangat sepele Tapi namun Harus dilaksanakan Begitu Pak Rasakno Rasakno Eh Para pengambil keputusan Para pengambil keputusan Dengarkan suara Nadine Kemarin bullying Terjadi di Purworejo Anaknya slow learner Dibukuli Empat bulan Sejak saat itu Saya perintahkan Kepala dinas saya Bikin semua Sekolah inklusi Bikin semua sekolah Layak dan ramah Pada anak Setuju gak? Setuju ya? Tak getok lagi Saya dapat dua getokan Dicatat ya Pak ya Ini udah sepakat ini Ini kita musrenbangnya begini Nadine terima kasih ya Cita kamu jadi apa? Ingin menjadi psikolog Insya Allah Amin Pantes kok Pinter banget Kamu tak kasih hadiah laptop ya Wow Oke ya Amin Ajudanku mana? Kamu kasih nomor telepon Hari ini kamu dapat laptop Karena anak pinter Terima kasih Bapak Simpel kan? Cuci tangan Mencegah Bapak Ibu Anak ini sudah menyampaikan Aspirasi yang pertama Kepada kita Minta layak Anak Layak anak itu apa? Akses Layak itu apa? Nyaman Layak itu apa? Tidak dibuli temennya Maka kita kembali pada Gambar Dimana Dimana Itu menjadi PR kita yang cukup besar Pendidikan Kestaraan gender Sudah tahu air bersih Kita dorong sekarang PAM Kok PAM si mas? Kita yang Air bersih kita SPAM Dan SPAM kita KPBU juga ya KPBU kita membuat empat Agar kebutuhan air bersih itu sesuai dengan SDGs Lalu energi Yang bersih dan terjangkau Kita mendorong Ini agak berat Bagaimana Renyeber energi Bisa dilaksanakan Pekerjaan layak Dan pertumbuhan ekonomi Maka investasi Investasi bisa masuk Kalau kita semua Bisa melakukan diregulasi Kita tidak ada pungli Tidak ada korupsi Apakah Bapak Ibu Yang hadir di dalam ini Siap bersumpah dengan saya Untuk tidak meminta pungli Dan korupsi Siap apa tidak? Iyuk weh tenane Jangan ada OTT lagi loh Siap? Eh tak kedok lagi Ini demi Allah ini Ini tak sumpah Kalau enggak Kenapa? Karena ini yang jadi problem besar Tapi saya terima kasih Kawan-kawan Bupati Wali Kota Top lah Sekarang mulai mereform Saya terima kasih Kawan-kawan DPRD Juga membantu Sehingga pada saat Pembahasan-pembahasan Anggaran Kita tidak lagi Main belakang Semua dibuka Di depan umum Lanjut Mas Balik lagi Nah Industri inovasi Nah inovasi ini Yang paling penting Karena sebenarnya Startup bisnis Banyak untuk kita bisa dorong Termasuk dalam pengelolaan Industri yang ramah Lingkungan Infrastruktur yang baik Eh plastik itu sekarang Sudah bisa dipakai sebagai bahan Untuk Aspal Campuran aspal Untuk jalan Coba kita Kita kelola itu Kota dan permukiman Kesenjangannya berkurang Kota dan permukiman Lalu ada konsumsi Dan produksi yang bagus Penanganan Perubahan iklim Nah ini kita Mesti Tadi itu saya suka Bu Bupati Brebes Menanam di mana-mana Gerakkan sampai dengan Akhir bulan ini Kalau bisa Semua bergerak Semua menanam Saya nanti akan menanam Di Pemalang Ekosistem lautan ini Paling banyak Kurangi plastik Maka terima kasih Hari ini Mudah-mudahan Plastiknya berkurang Kalau tidak ada Tidak mungkin Tapi berkurang Ini yang ada Terus Ada ekosistem daratan Ada perdamaian Keadilan Kelembagaan Yang tangguh Perdamaian Keadilan ini Bagian dari Relasi sosial kita Kita ini Bapak Ibu Dicetakan Kulit kita Beda Rambut kita Beda Suku kita Beda Agama Kita Beda Itulah Bineka Tunggal Ika Jangan Dipersoalkan Kita yang Butuhkan Persatuan Indonesia Jangan Bikin persoalan Di situ Dan saya Menyampaikan Terima kasih Di Jawa Tengah Itu Adem Ayem Ada Satu dua orang Bapak Ibu Sanggup Untuk menyelesaikan Itu Membuat kita Tenang Membuat kita Tenang Itu yang Mendukung Semuanya Nanti akan Bisa Berjalan Dengan Baik Dan terakhir Kemitraan Untuk mencapai tujuan Namun Belum beres Maka Waktu saya Kota Pekalongan Saya sampaikan Kota Pekalongan Pasti banjir Jangan Bilang Tidak Banjir Pasti Banjir Yang bertanggung jawab Siapa Gubernur dulu Saya tanggung jawab Apakah Sudara Gubernur Tidak mampu Ya Curah Hujan Melebih 150 Sudah Tidak Mungkin Ada yang Bisa Dan tergenang Sudah 18 hari 14 hari Bagaimana caranya Maka kita rapatkan Pusat kita panggil Kabupaten Kota kita panggil Kemarin Ayo Lakukan Tindakan Darurat Sungainya Sungai apa Pak Bremi Bremi langsung Kita panggilkan PSDA Kemarin langsung Bekerja Panggil itu Carikan Pomba Digotong Pombanya Ini namanya Tindakan Darurat Terakhir Selama kita Merencanakan Mari kita Bicara Dari dukung Lingkungan Kontrolnya Nanti ada dua Satu tata ruang Dua Amdal Perhatikan ya Dan Presiden kemarin Menyampaikan Pada kita semua Perhatikan Faktor Kebencanaan Untuk Membuat konstruksi Perhatikan Bencana Areanya Perhatikan Bencana Sesar-sesar Kita Di Jawa Tengah Itu cukup Banyak BMKG Sudah memberikan Kepada semua Untuk itu Kita Perdomani Kita Perdomani Bapak Ibu Kita manfaatkan Waktu yang singkat Ini Berikan ide-idenya Secara singkat Secara padat Nanti kita putuskan Sehingga 6 kali nanti Kita putaran Untuk yang pertama Kali dari sini Harapannya Jawa Tengah Punya satu Desain khusus Dimana Perencanaannya Basisnya Tidak lagi Terkotak-kotak Oleh setiap Kabupaten Kota Tapi regional Teriak